Video viral memperlihatkan seorang bapak-bapak yang tengah berada di rumahnya menantang polisi untuk menangkap dirinya karena mengaku bandar narkoba, pria tersebut mengucapkan salam dan selanjutnya ia memperingatkan kepada pihak kepolisian narkoba untuk segera menangkap dirinya, pria ini mengaku bernama Rosidi, warga kecamatan Dampit Kabupaten Malang. Ia merupakan residivis kasus kriminal dan pelaku narkoba yang minta ditangkap dan menantang kepolisian setempat. Ia mengaku bahwa dirinya adalah pengedar narkoba dan juga menjual narkoba. Ia pun meminta pihak kepolisian jika ingin menangkapnya silahkan saja. Jika mendapat informasi dari cepu soal Rosidi pengedar narkoba maka tangkap saja. Beri informasi bahwa Rosidi sekarang menjual narkoba. Betul Rosidi menjual narkoba. Kalau anda ingin menangkap saya silahkan di mana-mana. Jangan kan di rumah. Di jalan saya selalu membawa narkoba. Kalau anda mendapatkan informasi dari cepu atau dari SP-SP kalian, polisi narkoba. Saya bunuh semua. Jangan tanggung-tanggung kalau sama Rosidi di mana-mana. Oke? Saya tunggu di mana-mana kalau anda ngincer saya. Ya. Jangan tanggung-tanggung tapi Rosidi di mana-mana. Satu lah mata kalian semua. Tak tunggu. Cancuk kau ibu. Pangkatmu ceketir itu cancuk. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.